Assalamualaikum teman-teman, hari ini saya mau masak labu siam untuk bahan yang perlu disiapkan ya teman-teman disini saya menggunakan 1 buah labu siam ini labu siam sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong nah disini saya potongnya seperti ini untuk teman-teman sesuai selera saja kemudian untuk campuran ya teman-teman untuk campuran disini saya menggunakan 1 buah kentang ini kentang sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong nah disini saya potongnya seperti ini tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal lalu siapkan untuk bumbu tomis atau bumbu kasar disini saya menggunakan 4 siung bawang putih ini bawang putih sudah saya keprek ya teman-teman nah disini saya kepreknya seperti ini untuk teman-teman boleh dicincang dipotong tipis-tipis dikeprek seperti ini ataupun dihaluskan itu akan lebih enak ya lebih bagus bagi teman-teman yang suka bawang merah ya itu akan lebih enak jika ditambahkan dan bagi teman-teman yang suka pedas ya silahkan ditambahkan cabai rawit kemudian kita siap masak ya teman-teman panaskan minyak secukupnya ini kalau kita menggunakan minyak agak lebih hasil pun akan lebih bagus tapi disini saya menggunakan minyak secukupnya saja setelah minyak panas kemudian goreng kentang gunakan api sedang saja ya teman-teman biar tidak cepat gosong jangan lupa untuk dibalik goreng kentang sudah kekuning-kuningan ya teman-teman tentunya sudah matang kemudian kita angkat saja kemudian sisakan sedikit minyak ya teman-teman lalu tumis bawang putih bawang putih ditumis harum ya teman-teman lalu masukkan labu siam kemudian masukkan sedikit air panas jangan lupa gunakan air panas ya teman-teman biar cepat mendidih kalau menggunakan air dingin kita menunggunya lama ya dan lama mendidih rasa pun juga akan berbeda nah seperti ini ya untuk bawang putih ini memang sengaja saya sukanya agak sedikit gosong bau akan lebih harum nah begini saja ya teman-teman lalu tutup sebentar untuk labu siam kurang lebih sudah matang ya teman-teman kemudian kita buka wow baunya sudah harum belum dibumbui saja kemudian masukkan kentang yang sudah digoreng lalu bumbui dengan sedikit garam sedikit gula pasir merica bubuk secukupnya kemudian diaduk rata nah seperti ini jadinya ya teman-teman diaduk agak cepat saja biar air tidak terlalu banyak ya jangan lupa tes rasa ya teman-teman bagi teman-teman yang suka penyedap rasa ya silahkan ditambahkan nah ini kalau ada cabenya lebih enak lebih mantap ya bagi teman-teman yang ada di Indonesia yang suka cabe tapi disini kurang menyukai cabe ya teman-teman dan apabila bumbunya kurang enak ditambahin saja boleh ditambahkan saus tiram ya teman-teman atau itu ya saus tiram atau saus apa itu pau cap saus itu ya teman-teman pau ji ya kalau di Hongkong biasanya nah seperti ini saja ya teman-teman kemudian siap untuk diangkat taruh di satu piring nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman mudah saja jadinya seperti ini resep tumis labu siam ditambah dengan kentang resep yang simple saja mudah cara buatnya untuk bahan mudah didapat harga juga murah meriah terjangkau ya teman-teman resep ini kalau teman-teman tidak mencoba tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya rasa yang begini sedap nikmat dan gurih tanpa penyedap rasa bagi teman-teman ya jangan lupa bagi teman-teman yang suka penyedap rasa silahkan ditambahkan untuk bumbu sesuai selera saja boleh ditambahkan cabai rawit bawang merah nah itu akan lebih sedap ya teman-teman silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih sekarang kita coba untuk mencicipi masakan yang sudah jadi ya teman-teman tomis labu siam dengan kentang bagi teman-teman yang di Hong Kong ya atau untuk masakin orang Cina nah ini bisa ditambahkan kecap asin dan saus tiram atau saus itu ya teman-teman saus abalon itu akan lebih sedap ya nah kita cicipi dengan kentangnya dahulu jangan lupa berdoa sebelum makan bismillahirrahmanirrahim kalau menurut saya ini sudah enak ya teman-teman karena saya kurang menyukai pedas ini untuk lauk nasi juga cocok banget kita makan labu siamnya enak ini kalau ada merah-merahnya cabai lebih cantik ya teman-teman selamat menikmati jangan lupa dicoba di rumah ya teman-teman kalau teman-teman menunggu saya makan nanti akan lama banget ya selamat mencoba dan semoga bermanfaat untuk resepnya selamat menikmati selamat menikmati